Ya baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bramason Elkanagoma, NIM 1803-03-0080. Semester 5, kelas B, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Ya baik, disini saya akan membahas mengenai makalah UAS Ujian Akhir Semester Gerakan Sosial tentang Konflik Tanah di Besipay. Ya baik, langsung saja. Tanah merupakan salah satu aset negara yang sangat mendasar karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Tanah tidak akan terlepas dari segala aspek dalam kehidupan dan penghidupannya. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Oleh karena itu, tanah menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat, sehingga menyebabkan sering terjadinya konflik di antara sesamanya. Tanah di Indonesia diatur dalam UUPA nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang didalamnya menyerap hukum adat, yaitu diakuinya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 UUPA yang atas bumi, air, dan ruang, angkasa, ialah hukum adat. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas peraturan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur. Berkaitan dengan tanah, UUPA mengatur di dalam pasal 3, ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan peraturan-peraturan lain yang lebih dalam. Yang berikut, Kasus pertanahan adalah sengketa konflik atau perkara pertanahan untuk mendapatkan dua penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pertanahan. Unsur-unsur kasus pertanahan yang terdiri dari sengketa berdasarkan pasal 1 angka 2 Permen ATR nomor 11 Gareng 2016 yang dimaksud sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut adalah perselisian pertanahan antara perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas Berdasarkan pasal 1 angka 3 Permen ATR nomor 11 Gareng 2016 yang dimaksud dengan konflik pertanahan adalah perselisian pertanahan atau perorangan kelompok, golongan, organisasi badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Perkara pertanahan berserahkan pasal 1 angka 4 Permen ATR nomor 11 Gareng 2016 yang dimaksud dengan perkara tanah adalah perselisian pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga pengadilan. Dari 37 KK, sudah 19 KK yang menyetujui program Pemprov NTT Mereka sudah menghadap usif NABUASA Usif artinya Raja NABUASA itu 5 desa di Besipai 19 KK menghadap Raja NABUASA karena hendak menempati rumah yang dibangun Pemprov NTT Rumah tersebut Rumah tersebut dibangun di atas tanah Raja NABUASA yang telah diserahkan untuk dikelola Pemprov NTT Penyebab Sengketa Tanah Besipai Tanah seluas 3.700 hektare di Besipai sedang dalam sengketa Lahan itu semula merupakan milik suku Besipai yang menyerahkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kerjasama dengan Australia sebagai tempat peternakan sapi Namun lahan itu sampai dibiarkan sehingga warga kembali menggunakannya untuk kebutuhan mereka Saat ini Pemprov NTT telah merelokasi sejumlah warga agar lahan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi di NTT 19 dari 37 keluarga yang terlibat sengketa lahan di Besipai bersedia direlokasi 19 KK sudah menghadap Raja NABUASA dan menyatakan kesedihanya mengikuti program Pemprov NTT Pengertian Gerakan Sosial Gerakan Sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan nilai perubahan sosial para seselok membedakan gerakan sosial ke dalam beberapa jenis yang pertama lingkup gerakan reformasi gerakan yang didikasikan untuk mengubah beberapa norma biasanya hukum contoh gerakan semacam ini mencakup seperti serikat buruh dengan tujuan untuk meningkatkan hak-hak pekerja yang kedua gerakan radikal gerakan yang didikasikan untuk adanya perubahan secara substansi dan mendasar tidak seperti gerakan reformasi contohnya termasuk gerakan hak sipil Amerika yang penuh menuntut hak-hak sipil dan persamaan di bawah hukum untuk semua orang Amerika gerakan ini luas dan mencakup hampir seluruh unsur-unsur radikal yang kedua jenis perubahan gerakan inovasi gerakan yang ingin mengaktifkan norma-norma tertentu nilai-nilai dan lain-lain gerakan advokasi yang tak umum kesengajaan untuk efek dan menjamin keamanan teknologi yang tak umum adalah contoh dari gerakan inovasi yang kedua gerakan konservatif gerakan yang ingin menjaga norma-norma yang ada nilai dan sebagai dan contohnya anti abad ke-19 gerakan modern menentang makanan transgenik dapat dilihat sebagai gerakan konservatif dalam bawah mereka bertujuan untuk melawan perubahan teknologi secara spesifik namun mereka dengan cara yang progresif gerakan yang hanya bersifat anti perubahan misalnya menjadi anti imigrasi sedangkan untuk tujuan kepentingan tidak pernah didapat hanya merupakan sifat bertahan yang ketiga target gerakan fokus berkelompok bertujuan mempengaruhi atau berfokus pada masyarakat pada umumnya misalnya mengejurkan perubahan sistem politik beberapa kelompok ini akan berubah atau menjadi dengan atau menjadi dan tergabung dengan partai politik tetapi banyak berada di luar sistem partai politik gerakan fokus individu pada dasarnya yang dipengaruhi secara personal atau individu sebagian besar gerakan-gerakan keagamaan akan termasuk dalam kategori ini yang keempat mode kerja gerakan damai yang memperlihatkan untuk berdiri kontras dengan gerakan kekerasan gerakan hak-hak sipil Amerika gerakan soliditas Polandia tanpa kekerasan selalu berorientasi sipil dan sahab gerakan kemerdekaan boleh dimasukkan ke dalam kategori ini yang berikut cara menyelesaikan konflik tanah di besipai yang pertama melalui negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyarwara secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh pihak tersebut yang kedua mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak yang ketiga pengadilan yaitu lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili menerima memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang keempat arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan yang berikut faktor penyebab terjadinya sengketa tanah banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus sengketa tanah selain faktor ketidaktahuan para pelaku di sektor properti akan hukum sifat-sifat dasar dalam hukum di Indonesia juga ikut memperparah keadaan ini ada sifat-sifat hukum di Indonesia yang merugikan dan pada akhirnya menyebabkan kasus sengketa tanah yang pertama sistem sertifikasi di Indonesia bersifat formalitas kedua sistem peradilan yang lama dan mahal bahkan tidak jarang biaya yang harus disiapkan untuk proses peradilan lebih mahal daripada nilai objek yang dipersidangkan sehingga pihak yang tidak berduit harus menerahkan tanahnya dikuasai pihak lain karena tidak mampu membiayai persidangan kasus persengketaan tanah di Indonesia baik diantara perorangan maupun korporasi dengan warga hingga kini masih sering muncul di televisi portal online hingga surat kabar yang berikut kesimpulan sengketa pertanahan adalah perselusian yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa dirugikan yang merasa dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya yang diselesaikan melalui mesyuara atau melalui pengadilan sengketa pertanahan dapat diklasifikasikan bersarkan substansi dan pihak-pihak atau pelakunya serta cara penyelesaiannya timbulnya sengketa hukum yang bermula dan adanya pengaduan oleh orang atau badan hukum yang berisi keberatan keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah prioritas maupun administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku saran dari masalah saya angkat pada masalah ini saran saya untuk kaum suku BCPAE bisa menyelesaikan konflik internal yang terjadi terkait dengan persengketaan tanah sehingga tidak merugikan berbagai pihak dalam penyelesaian konflik persengketaan tanah ini pemerintah harus melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan konflik tersebut agar tidak menjadi masalah yang besar dan tidak dapat merugikan diri sendiri maupun pihak yang terkait di dalamnya sekian dan terima kasih selamat siang